Intro Jamahal Hill baru-baru ini mengalahkan Glover Teksera yang sekarang sudah pensiun untuk perebutan gelar kelas berat ringan yang kosong Meski belum genap 2 minggu sejak ia menjadi juara Hill sudah menatap ke depan untuk mempertahankan gelar pertamanya menyuruhkan pertarungan melawan Magomed Anka Laefe Berbicara kepada James Lynch dari Link On Sport Juara kelas berat ringan itu mengakui bahwa Anka Laefe pantas mendapatkan perebutan gelar dengan mengatakan dia ada di puncak divisi jadi dia menempatkan dirinya pada posisi yang dipertimbangkan untuk hal-hal seperti itu Aku tidak hanya akan duduk dan berkata dia tidak pantas mendapatkannya Dia ada di puncak bung Aku siap untuk pergi dan siap untuk bertarung Aku akan melawan siapapun lawan yang tersedia Aku tidak keberatan untuk menjatuhkannya karena fakta sederhananya bahwa orang-orang terus membawa namanya ketika berbicara denganku Sebelum Hill menjadi juara kelas berat ringan Anka Laefe telah terlebih dahulu bertarung menghadapi Jan Blachovic untuk memperebutkan gelar kosong pada UFC 282 Meskipun sebagian penggemar dan bahkan lawannya sendiri Jan Blachovic mengatakan bahwa Anka Laefe lah yang sepantasnya mendapatkan sabuk Pertarungan itu malah dinyatakan seri Jamal Hill mempertahankan opsinya tersebut Untuk mempertahankan gelar juara pertamanya Hill sebelumnya juga telah membagikan bahwa dia yakin UFC mungkin mengabaikan Mangomed Anka Laefe untuk mempertahankan gelar pertamanya saat membahas lawan potensial setelah kemenangannya di UFC 283 Hill mengatakan Aku tidak benar-benar berpikir UFC merasa kesal Mangomed berkata seperti itu Maksudnya disini Ungkapan Mangomed yang tidak mau bertarung kemarin itu sob Anda tahu hanya untuk fakta sederhana tentang bagaimana dia menanggapi keputusan itu dan menjadi pembicaraan besar Hill kemudian menyinggung komentar Anka Laefe yang mengatakan Aku tidak akan pernah berjuang untuk UFC dan Hill mengatakan jika itu tidak akan memberimu gelar dengan berbicara demikian Sebenarnya sih komentar itu sudah diklarifikasi oleh Mangomed Anka Laefe Mangomed Anka Laefe mengklaim bahwa ada kesalahan dalam terjemahan Dia mencatat bahwa dia tidak ingin bertarung di Las Vegas karena wasit dan juri Sementara itu Francis Ngannou diketahui sedang diincar oleh promotor yang dipimpin oleh Scott Cooker Setelah sebelumnya ajang Bare Knuckle Fighting Club kini giliran bos Bellator Scott Cooker yang mengutarakan minatnya pada Ngannou Ya kami sudah pasti akan mengundangnya untuk bertarung Aku tak tahu pasti soal jadwalnya Tetapi kami akan mengundangnya Yang lebih penting lagi adalah kami bisa duduk membicarakan mengenai bisnis dan melihat adanya kecocokan ungkap Scott Cooker Sebuah tawaran menarik bahkan sudah disiapkan oleh Bellator Cooker yakin ajangnya merupakan pilihan yang tepat bagi sang petarung karena bisa meng-over-update tinju sekaligus MMA Coba dengar ini Francis Ngannou akan menambah bagus jajaran petarung kami Aku pikir kami bisa jadi pilihan yang tepat karena Anda punya showtime boxing Dia bisa bertarung di tinju sekaligus MMA bersama kami Jadi ini seperti tos serbah Toko serbah ada baginya Tambah Scott Cooker Bellator bukanlah ajang tarung yang asing bagi pada petarung UFC Beberapa petarung dari ajang tarung mirip Dana White tersebut hijrah ke sana dan menemukan kesuksesan Contohnya petarung asal Amerika Serikat Ryan Badar merupakan salah satu di antaranya Petarung dengan julukan Dart itu hijrah pada 2017 Hadirannya langsung menimbulkan teror tersendiri Laga debutnya merupakan duel perebutan gelar kelas berat ringan melawan Phil Davis Hebatnya Badar mampu memetik kemenangan dan menjadi juara Namun dia sempat kehilangan gelar juara miliknya di kelas berat ringan itu Tapi saat ini petarung berusia 39 tahun itu sedang nyaman menguasai kelas berat Kita juga tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan divisi kelas berat antara Derrick Lewis menghadapi Sergei Spivak Derrick Lewis patut waspada pada pertarungannya kali ini Petarung kelas berat itu sedang dalam tren bertarung yang sangat buruk Dua kekalahan beruntun baru saja dialami oleh petarung dengan usia 37 tahun itu Apesnya dua kekalahan ini semuanya melalui knockout yakni atas Taitu Fasa dan Sergei Pavlovich Padahal kemenangan knockout Bucks sudah menjadi bagian dari Derrick Lewis Rekor kemenangan cepatnya begitu mentereng yakni berada di angka 13 kali Catatan tersebut membuatnya menjadi petarung dengan kemenangan knockout terbanyak di UFC Menariknya tinjuan mematikan Lewis diprediksi akan kembali muncul pada pertarungannya hari Minggu pagi nanti di waktu Indonesia Mantan juara kelas berat Daniel Cormier meyakini Sergei Spivak akan menjadi korban dari pukulan Sang Raja Knockout itu Aku akan memprediksi Derrick Lewis memenangkan pertarungan Aku pikir Lewis akan menang dengan cara spektakuler yakni knockout Aku mempercayai hal itu Aku pikir hari-hari Derrick Lewis sebagai petarung top sudah selesai Aku pikir Derrick sudah tidak masuk jajaran petarung top kelas berat lagi Aku hanya tidak dapat membayangkan lagi jika dia tidak dapat meng-QO petarung ranking 10 11, 12, atau 13 karena aku rasa mereka tak sehebat itu ungkap Cormier Keyakinan Cormier tentang kembalinya tinjuan maut dari Lewis di UFC Vegas 68 nanti begitu tinggi karena kondisi lawannya bukan bermaksud merendahkan Mantan pemegang double champ itu merasa Spivak belum berada di level ketinggi Aku merasa Spivak bukanlah orang yang dapat mengalahkan Derrick Lewis Bukan bermaksud menyerang Sergei Spivak Aku malah menyukainya Aku pikir dia adalah petarung yang baik Dia adalah petarung yang hebat Tetapi dia masih kalah dari pertarungan dengan peringkat diatasnya Aku hanya merasa level Sergei Spivak belum setinggi itu ungkap Cormier Spivak sendiri datang ke pertandingan besok membawa rekor yang lebih bagus dari Derrick Lewis Dia tercatat selalu menang pada dua laga terakhir Kemenangan petarung asal Moldova itu juga dapat dibilang meyakinkan karena menang technical knockout Alexander Vokonovsky mengungkapkan kondisi yang dapat membuat Islam Mahachev panik mengintainya di UFC 284 Laga ini jelas sangat penting bagi kedua petarung tersebut Untuk Mahachev dia berkesempatan mendapatkan gelar petarung terbaik font for font Sementara calon lawannya bisa saja menyandang status sebagai raja di dua kelas berbeda Jelang pertarungan sinyal bahaya mendatangi petarung asal Macakala Dagestan itu Kondisi yang bisa membuat rekan Habib Nurmagomedov itu panik sontak dibongkar oleh Volkanovsky Petarung dengan julukan The Great ini merasa musuhnya akan panik jika rencananya tidak berjalan mulus Aku pikir mentalnya akan bagus Aku sadar bahwa Habib dan rekan-rekannya sangat serius dalam latihan Tetapi aku pikir mereka kurang nyaman dengan adu striking Mereka juga akan mulai membanting dengan putus asa ketika rencana mereka tidak berjalan sesuai keinginan Aku pikir saat itulah dia akan mulai kehilangan fokusnya dia dan timnya akan kehilangan fokus ungkap Volkanovsky Sinyal bahaya seperti ini memang sudah semakin sering muncul seiring dengan kian dekatnya UFC 284 Tidak hanya Volkanovsky Islam Mahachev juga menyampaikan terornya Petarung berusia 31 tahun itu berniat membuat lawannya itu sadar telah memilih jalan yang salah karena berani-beraninya berusaha menjarah kelas ringan itu tidak akan berakhir dengan kuncian aku akan membuatnya melalui waktu yang berat menyerangnya dengan ground and pawn sampai saatnya dia sadar dan berkata ini bukanlah di fisiku setelahnya aku takkan melukainya lagi dia akan menyerah sendiri ungkap Mahachev pada wawancara bersama ESPN MMA baru-baru ini Islam Mahachev juga mengatakan Alexander Volkanovsky tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikan gulat ofensifnya semua lawanku berkata aku akan menghentikan gulatnya dia tidak akan menjatuhkanku tetapi men petarung Australia ini tidak memiliki gulat itu sebabnya aku tidak peduli Alex jika anda pegulat yang baik anda memiliki pertahanan yang baik anda bisa mewakili Australia di Olimpiade singgung Mahachev Mahachev juga mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mematahkan label pegulat yang telah mengikutinya sepanjang karirnya saat ia mengalahkan Vokonovsky nantinya sejujurnya aku ingin menjatuhkan Alexander Volkanovsky karena semua orang mengatakan bahwa aku adalah seorang grappler tetapi aku ingin menunjukkan kemampuan strikingku kepada orang-orang ia bertubuh pendek dan aku benar-benar percaya aku dapat menjatuhkannya karena wawancara diikuti oleh Mahachev dan Volkanovsky ia pun tertawa mendengar penyataan itu dan kemudian mengatakan aku sebenarnya adalah seorang juara nasional seperti yang telah anda katakan ini adalah MMA kami semua tahu bahwa harapan anda adalah untuk mencoba mencengkramku dan menahanku di bawah jika itu tidak berjalan sesuai rencana kalian kami semua tahu betapa tidak nyamannya anda nantinya palas Volkanovsky ansul jubli jumawa menganggap dirinya mempunyai fisik yang lebih mumpuni menjelang pertandingan melawan J.K. Saragi di final kota UFC jubli dan J.K. Saragi merupakan dua petarung yang berasal dari Asia dan memiliki kesempatan untuk bertarung di UFC Apex sejauh ini ansul jubli tampil baik karena menorehkan rekor enam kemenangan tanpa kekalahan sementara J.K. Saragi telah mengantongi rekor tiga belas kemenangan dan dua kekalahan ansul jubli sebelumnya memenangkan pertarungan melawan fighter Jepang Patrick So serta menumbangkan pertarung Korea Kyung Pyo Kim di final four sedangkan J.K. Saragi juga menang dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Pawan Mangsin dan Ki Won Bin sehingga laga yang mempertemukan antara ansul jubli melawan J.K. Saragi akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat menarik untuk disaksikan terlebih J.K. Saragi memiliki tekad untuk menang yang tinggi agar desanya mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia bagiku tidak ada yang istimewa bertanding di Las Vegas karena yang terpenting adalah jika aku membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang tinggal di sekitarku ungkap J.K. Saragi walau demikian ansul jubli justru merasa tidak takut dengan J.K. Saragi bahkan petarung asal India tersebut malah jumawa dengan menyebut dirinya sebagai monster di atas oktagon ansul jubli bukan orang India pertama yang bertarung di pentas UFC sebelumnya sudah ada nama Barat Kandare jubli merupakan petarung yang memiliki pandangan lebih positif terkait keterampilan seni beladiri campuran India bahkan ansul jubli mengaku bahwa seni beladiri India sudah berkembang pesat dan berada di level yang tinggi selama 5 tahun belakangan sekarang kami memiliki 3 kali atau lebih acara dalam sebulan aku sangat positif tentang kancah MMA di India ungkap ansul jubli dikutip dari Pilstar Anda akan melihat 3 hingga 4 atau bahkan 5 tahun lagi akan ada lebih banyak orang India di UFC tinggi dan gulat kami berada pada level yang sangat tinggi ansul jubli juga mengungkapkan jika dirinya telah mengalami perkembangan fisik dan mental yang lebih baik dibandingkan sebelumnya tidak hanya itu petarung India tersebut juga secara tidak langsung mengancam jaga saragi dengan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi monster di dalam oktagon latihanku berjalan dengan baik secara fisik mental dan sisi nutrisi ungkap ansul jubli menjelang pertarungannya secara mental aku merasa sangat siap 3 minggu lalu aku berkata kepada pelatihku jika kamu memberitahuku bahwa pertandingannya akan dilangsungkan besok maka aku akan siap ungkapnya setelah mengurangi berat badan aku akan pulih dan menjadi monster di dalam oktagon tegas ansul jubli sementara rekan sesama petarung asal Sumatera Utara Brando Mamana mengaku optimis JK Saragi dapat meraih kemenangan ia memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan fighter asal India itu untuk menghadapi cuaca di Amerika JK sudah lebih siap mengenai lawannya yang berlatih di Bali JK sudah lama latihan intens di Las Vegas Amerika JK sudah menang adaptasi cuaca kata Brando Mamana dijelaskan Brando faktor cuaca sangat mempengaruhi stamina seorang petarung apalagi jika cuaca yang dihadapi saat melakukan training center itu berbeda dengan kondisi ketika bertanding selain itu petarung dengan julukan Tiger Karo ini mengatakan JK Saragi juga unggul dalam jumlah jam terbang bertanding oleh karenanya ia pasti lebih berpengalaman dalam setiap kondisi pertandingan tapi tetap yang aku unggulkan itu JK dari sisi jam terbang dan rekod pertandingan juga pengalamannya lebih banyak si JK dari situ saja kan mudah-mudahan dia dapat menang itu pun tergantung rencana Tuhan nantinya ujar Brando Mamana sikap optimistis Brando Mamana semakin bertambah karena ia turut memantau persiapan dan perkembangan JK untuk menatap laga penting menapaki panggung UFC ia menuturkan mental dan fisik JK Saragi sudah jauh berkembang terlebih Brando Mamana cukup mengenal karakter pelatih Ansul Jubli yang sama-sama memiliki prestasi bagus dengan pelatih JK Saragi khususnya dalam membina seorang petarung MMA dan UFC kalau masalah pelatih tidak terlalu jauh juga karena aku kan mengenal pelatih lawannya si JK ini aku tahu juga bagaimana sosok pelatihnya itu tapi kan balik lagi JK sudah unggul dari faktor adaptasi cuaca tadi ucapnya lebih jauh Brando berharap JK bisa meraih kemenangan diajang bergensi itu dan menjadi petarung tanah air pertama yang berkarir di panggung UFC selain itu kesuksesan petarung asal si Malungun itu dapat tertular terhadap atlet Indonesia lainnya selamat menikmati terima kasih telah menikmati